Alhamdulillah Alhamdulillah Waqala Rasulullah SAW Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslima Para jamaah keluarga besar PC Persis Bala Indah Yang mudah-mudahan Allah berkahi Kemudian khususnya yang selalu mengikuti kajian Kajian yang Masya Allah dilihat Sangat kontinuitas oleh Masjid Al-Haq ini Dengan jamaahnya yang luar biasa Responnya bagus Saya lihat di beberapa ininya Karena ada live kemarin dilihat Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Mudah-mudahan Ada satu hadis karena ini waktunya singkat sampai Isa Yang akan saya sampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Hadis diriwatkan oleh sahih muslim Imam muslim dalam kitabnya sahih muslim Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Ini riwayat Abu Hurairah Abu Hurairah ini seorang sahabat Rasulullah SAW Beliau nama aslinya ini Abdurrahman bin Sakhar Tapi beliau dikenal dengan nama Abu Hurairah Hurairah itu artinya anak kucing Ini mungkin sering pernah diulang-ulang oleh para khotib Karena memang beliau suka membawa kucing setiap pengajian Jadi kalau hari ini diundang Abu Hurairah itu Beliau pasti membawa kucing dan disimpan kucingnya Di depan ini Mungkin kalau yang takut ya kemungkinan pasti agak menjauh Ini kebiasaan beliau Abdurrahman bin Sakhar Sehingga beliau dikenal dengan Abu Hurairah Ini seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nomor satu paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW Walaupun umurnya dengan Rasulullah ini singkat Beliau mengatakan bahwa Kala Rasulullah SAW Rasulullah pernah bersabda Al-mu'minul kawi Ini artinya kalau kita terjemahkan berkata Seorang mu'min yang kuat Khairun wa ahabu ilallah Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Jadi disini kalau ada yang lemah berarti Tidak disukai oleh Allah Ibu mungkin sering sakit-sakitan Bapak sering sakit-sakitan Itu berarti kurang mungkin dicintai oleh Allah Apakah begitu? Nah kita sedikit terjemahkan kita syarah hadis ini Al-mu'minul kawi khairun wa ahabu ilallah Seorang mu'min yang kuat Kata Rasulullah Itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah SWT Daripada mu'min yang lemah Kalau kita lihat perkataan Rasulullah selanjutnya Setiap dua perkara itu Baik mu'min yang kuat Baik mu'min yang lemah Itu ada kebaikan Beliau melanjutkan Ayo bersemangatlah dari apa yang memberikan manfaat kepadamu Ada jihad berangkat dan semua itu semangat Berarti disini sudah kelihatan Kuat disini adalah kuat rohani Bukan maksud Rasulullah kuat jasmani Karena kedudukan Rasul sebagai utusan Rasul Tidak sedang mengajak orang untuk olahraga Untuk fitness dan sebagainya Tapi untuk menguatkan rohaninya Karena dengan rohani yang kuat Akan menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa Sehingga akan senantiasa sehat Kalau kita lihat hadis Dari Rasulullah Baik hadis daib sampai hadis mauduk pun Rasulullah tidak pernah ada satupun Ceritanya beliau sakit-sakitan Rasulullah itu selalu sehat Disini akan kita lihat Apa makna dari kandungan hadis ini Ihris alamayan fawq Wasta'in billah Dan silakan kata Rasul Untuk minta pertolongan kepada Allah Wala ta'jiz Dan janganlah kamu takut Janganlah kamu lemah Jadi pribadi kita jangan lemah Ini sudah melihat Sudah terlihat indikasi Bahwa mu'min yang kuat disini adalah Kuat mental Kuat jasmani Apalagi menghadapi krisis Yang sekarang kita hadapi Yaitu krisis ekonomi Krisis politik dan sebagainya Kalau tidak kuat mental Kita akan tidak bisa menghadapi kehidupan ini Dengan tenang Nah Jadi disini intinya Kita harus kuat Tapi terkadang kita ini lemah Kita ini baru kuat Kalau memegang uang tiga juta Misalkan Ibu di luar gaji Suami Terus dikasih hadiah tiga juta Baru semangat Itu secara rohani seperti itu Makin kuat Tapi ketika uang hilang Kita lemah Dipikir dan sebagainya Ini ada kekuatan rohani Yang spiritual Yang ada bermasalah Karena bagi Rasulullah S.A.W Kekuatan itu Ada di rohaninya Kebahagiaan itu ada di rohaninya Sehingga kita bisa melihat Kekuatan mental ini Sangat diperlukan untuk kehidupan kita Nah Bagaimana agar kita bisa Kuat rohani Karena kata Rasulullah Lanjutannya Ini masih lanjutan hadis Yang masih riwayat Abu Hurairah Apabila telah terjadi Kepadamu Apabila terjadi Suatu musibah Kepada kamu Janganlah kamu Sekali-kali berkata Andaikan waktu itu saya begini Pasti begini Andaikan saya Waktu itu melakukan ini Pasti begini Itu kata Rasul Jangan Jangan berandai-andai Tapi Wala kinkul Tapi katakan Kata Rasulullah Kodarullah Wa masya'a fa'ala Telah Allah takdirkan Segala yang terjadi Di muka bumi ini Dan apa yang Allah kehendaki Pasti terjadi Wa masya'a fa'ala Dan apa yang Allah kehendaki Fa'ala Pasti Allah lakukan Jadi Di sini Ada sebuah kejadian Yang telah berlalu Untuk menguatkan Rohani kita Jangan Satu berarti Jangan pernah Berandai-andai Andai-andai itu Justru Fa'inna lau Kata Rasulullah Apabila kamu Berandai-andai Fa'inna lau Taftahu amalai syaitan Itu akan membuka Pekerjaan setan Jadi itu memang Trik setan Agar kita berandai-andai Sehingga menyesal Seperti itu Artinya Apa yang sudah terjadi Itu semuanya adalah Memang kehendak Allah Satu Kemudian yang kedua adalah Itu semua adalah Yang terbaik Pak Kalau kita pikir Silahkan Pasti dibalik setiap musibah Pasti ada hikmah Itulah hikmah yang terbaik untuk kita Sangat Yang realnya kayak gini Misalkan Kadang dalam kehidupan sehari-hari Ada seseorang Seorang yang naik angkot Stop Subuh hari Itu gak berhenti Pak Langsung saja maju Dilihat oleh si Bapak ini Itu angkotnya ada tuh Tiga penumpang Berarti dia sedang narik Bukan tidak sedang narik Itu sedang narik Tapi kenapa dia tidak berhenti Ketika saya stop Kadang perasaan Kadang perasaan Berperasangka Kesal sudah mulai terjadi Apa yang terjadi Ini miniatur nih Miniatur kehidupan Kayak seperti ini Kemudian tidak lama Ada angkot kedua Di stop Berhenti Pak Ketika dia naik Jalan Angkot ini Setelah jalan Beberapa puluh kilometer Di depan ada kerumunan Ternyata angkot yang pertama Tabrakan Pak Dari lima penumpang Dua meninggal Tiga dibawa ke rumah sakit Baru setelah kejadian itu Manusia bersyukur Awalnya Itu kan manusia Manusiawi kayak gitu Awalnya ketika diberi musibah Dia mempertanyakan Kenapa ya Allah Tapi dia tidak tahu Hikmah dibalik itu Ini sangat Sangat Menjadi sebuah miniatur kehidupan Kadang ada Hikmah dibalik itu Ketika Bapak Misalkan disini Ada yang Hari ini Atau pernah Di PHK Di PHK nya Bapak Itu ada yang terbaik Bagi Bapak Kita ambil hikmahnya saja Atau mungkin Disini ada yang Sedang usaha Usahanya Pak Ilit Mulai mengalami Kemerosotan Dengan kemerosotan Itu yang terbaik Apapun yang terjadi Pada kita adalah Sesuatu yang terbaik Karena dibalik itu Ada hikmah Dibalik itu ada hikmah Dan hikmah itu Pasti adalah yang terbaik Bagi Tawafiqul Likhir Maka setiap apa yang terjadi itu Pasti itu terbaik Khairun Maka disini Bisa kita ambil hikmah Apapun yang terjadi Atau misalkan Ibu Dulu pernah Pacaran Misalkan Memang pernah ya Mungkin sekali Dua kali Tiga kali Dan sebagainya Ada yang Jatuh bangun Putus Kan gitu Kadang waktu itu Ibu mungkin Waktu itu berandai-andai Duh lamun jadi Kasih etak Mungkin saya kaya Biasanya ada nih Miniatur kayak gitu Tapi ayahnya jadi Duh Menih di bawah Hidup miskin Kan gitu Awalnya Merasa kecewa Tapi biasanya Kadang kehidupan Ketika berjalan Itu biasanya Pas ketemu Mantan Orang yang kita anggap Istimewa ternyata Loh kok ini bajingan Untung terjadi Nah baru ketahuan hikmahnya Pak Baru ketahuan hikmah Hari awal Nama Merasa menyesal Maka apapun yang Ibu Kejadian hari ini Apapun hari Hari ini Atau kemari Yang pernah terjadi Pada ibu Terus Menyesakan hati Sekarang kita ambil hikmahnya Itu pasti yang terbaik Hanya Hikmahnya Itu kadang Allah tampakan Bisa Besok Bisa seminggu Bisa sebulan Bisa nanti setahun Bisa nanti sepuluh tahun Baru akan disingkap Hikmah Apa yang pernah terjadi Waktu dulu Ternyata Itu memang Yang terbaik Mohon maaf Mungkin disini Keluarga ada yang Di uji oleh Allah Lagi sakit Sakitnya sekalipun Kalau kita berhusnudun pada Allah Itu adalah hikmah Makanya apa yang terjadi Apa yang Allah kasih musibah pada kita Ambil saja hikmahnya Satu Gak mungkin Allah Menzolimi seseorang Allah itu maha baik Maka sakitnya seseorang adalah Yang terbaik baginya Mungkin begini pak Jadi Berhusnudun saja Jadi yang pertama Agar kita kuat Kehidupan ini Agar kita bisa jalani Dengan kuat Satu Berhusnudun kepada Allah Itu poin utamanya Berhusnudun Pada Allah Kita diberi sakit Husnudunnya apa Meren orang Dan itu baik Karena kita nanti dekat Kepada Allah Maka Allah memberikan Sebuah cara Apapun Agar hambanya Bisa kembali Kepada Allah Hanya manusianya saja Sayang Suka bersuudun Kepada Allah Suka berburuk sangka Kepada Allah Jadi poin utama Agar hidup kita Bisa lepas Dari Napsu Karena kan Napsu itu Napsu Mapa Hoyong Damang Teras Padahal kan manusia Ya tedamang Malah tedamang Justru kita harus syukuri Bagi orang soleh Dengan sakitnya saja Itu disyukuri Tapi kita Syukur Namun dipasian harta Syukur Namun dipasian kesehatan Syukur Namun dipuji Namun dihina Namun Orang miskin Namun Hese Syukur Padahal Disana tetap Harus kita syukuri Jadi ada Napsu Yang memang Selalu Mengekang kita Dan yang membuat kita sedih Adalah Napsu Jadi Sesuatu yang Menyesakan dada Sebenarnya bukan Faktor-faktor Dari luar Serangan kepada kita Tapi faktor-faktor Dari pikiran kita Jadi Karena kita Suka Memainset Memprogram Bahwa hidup itu Harus selalu menarik Hidup itu Harus selalu sehat Akhirnya Dia kecewa sendiri Karena programnya salah Programnya Harus dirubah Bahwa hidup itu Akan selalu ada Di atas Di bawah Itu sudah benar Karena di dalam Al-Quran Yudha wiluha Bainan nas Ku Allah diputer Kehirupan Mualasala minat Teras diluhur Kadang ada di bawah Usaha teh Duh Kekorondangan Hela Orang teh Teras Kadang Dicurangi Oleh Oleh klien Kadang ditipu Oleh klien Uh Orang teh Kadang ngahutang Bangkit lagi Itu kehidupan Kadang sehat Sakit Kadang Senang Sedih Itu Memang sudah Fitrah Yang Allah kasih kepada Siapapun Nah Kemudian mindset berikutnya adalah Pemprograman berikutnya adalah Biar kita Tidak terjerat Dengan nafsu Kan Merdeka itu pak Tidak hanya merdeka Dari penjajah Sebenarnya Kadang kita ini sedang Tidak merdeka Kita ini merasa Sempit dada Kini ini sedang Tersiksa Karena kenapa Karena pola pikir Yang salah kita Tadi Pas Niat kita Pikiran kita Ingin Kaya Keadaan kita Miskin Pikiran pak Niat kita Ingin selalu Sehat Pokesi kita Sedang sakit Itu jadi pikiran Akhirnya Tidak sembuh-sembuh Terus Tik-tik Berk badan letih Pikir sedih Kalakuan Ngalang layung Emutan Wae Teras Dahayang Sembuh Padahal ku sakit Nage Ah tampi Wae Gitu Andai kan seseorang Meridokan Keputusan Allah Ketika kita diberi sakit Itu akan seperti Imam Ahmad Sakitnya ketika oleh dokter Diprediksi akan sebulan Karena sakitnya Imam Ahmad ini Diprediksi memang Apa Bahaya Tapi Imam Ahmad Sanggup melewati Penyakit itu hanya Tiga hari Langsung sembuh pak Oleh sultannya Oleh penguasa Waktu itu dikirim Imam Ahmad itu Seorang dokter spesialis Dokter pribadi Karena para ulama dulu itu Sangat dihormati oleh Para penguasa Jadi ulama itu ada di posisi di atas Ulama itu Di bawahnya Umaro Para pemimpin Sekarang terbalik Kayanya Ulama itu selalu ada di bawah Yang berkuasa adalah pemimpin Tapi waktu itu Yang berkuasa adalah Yang paling dihormati adalah ulama Sehingga ketika Imam Ahmad sakit Sampai ke sultan Ke penguasa itu Langsung dikirim Seorang tabib Dari sana Mulai memeriksa Awal ketemu Awal ketemu Imam Ahmad Kebiasaan Suka baca buku Baca buku Nulis Baca buku Padahal dia sakit Dokter memberikan Rekomendasi Ya sheikh Wahai guru Wahai ulama Antum sedang sakit Maka Ketika sakit Berhenti dulu Nulis Berhenti dulu Maka Muntos damang Baru silahkan aktivitas Bilih karugrag Bahasa orang Tapi apa kata Imam Ahmad Ya Tabib Wahai dokter Saya akan Menanggalkan Saya akan melepas Saya untuk nulis Saya akan meninggalkan dulu Tulisan dan nulis Tapi Jawab dulu Pertanyaan saya Maka Imam Ahmad Bertanya Ya tabib Apakah Ketika hati Senang Itu akan Mempercempat Kesembuhan Maka kata dokter Betul Dengan senang lah Seseorang itu Akan cepat sembuh Jadi bukan Ke obat pak Obat itu Hanya meringankan Rasa sakit Sembuh mah Aku orang Terhibur Bunga Itu cepat pak Proses kesembuhan Maka kalau Bapak Istri lagi Sakit Mau sembuh Cepat Gampil pak Hibur dia Ajak kamu Senang Dia cepat Sembuhnya Bu Hoyong emas 10 gram Itu cepat Sembuh Wius Mainsetnya memang Kayak gitu dulu Wah itu Tua matre Gak apa-apa Untuk awal-awal Pokoknya manusia itu Kalau senang Itu cepat sembuh Hanya untuk Proses kesembuhan Yang benar adalah Mainsetnya adalah Rasa syukur Sebenarnya Bukan ke harta Bukan ke jabatan Tapi kan biasanya Anak itu Belum bisa diarahkan Untuk rasa syukur Seorang anak Sakit-sakitan Itu mudah pak Untuk cara menyembuhkannya Coba Kalau bapak cerdik Bapak ingat-ingat Apa yang pernah Dia minta Belum terkabul Coba kabulkan Saja itu Tapi itu Kalau bapak Sanggup untuk Membelinya Oh iya Pak Ustadz Waktu itu dia ingin Sepedah-sepedahan Beli pak Sepedah Kasih ke anak Cepat sembuh pak Karena hatinya Mulai terhibur Hatinya sudah Mulai senang Itu cepat pak Penyembuhan Trombositnya naik kembali Anak saya Waktu dirawat Ketika Panas Tipas Itu sampai Satu hari Dua hari Saya ingat Anak ini ingin Mau mobilan Dipasian Mau mobilan Itu cepat Dia langsung Asalnya Seperti pasrah Seperti Mau Mungkin Ya mungkin Akhir hidupnya Tapi dia langsung Bisa bangkit Kemudian dari bangkit Dia langsung naik Akhirnya Trombositnya naik Tidak dengan Sari kurma Tapi hanya Dengan Kesenangan Dihibur diri Itu seperti itu Sehingga Itu sangat simpel Kesehatan itu Ada di dalam hati kita Rasa sehat itu Ada di dalam hati kita Ketika Seseorang itu Bisa bahagia Tapi untuk bahagia itu Mindsetnya harus dirubah Yaitu Husnudun kepada Allah Kita diberi Kemiskinan Ah tetap senang Kenapa? Karena berhusnudun kepada Allah Miskinah orang Itu lebih baik Ketimbang kita kaya Untuk hari ini Untuk hari ini Ketika kita miskin Itu lebih baik Ketimbang hari ini Kita harus kaya Kenapa? Karena Allah memberikan Saya kemiskinan Maka enak dia Orang yang selalu Berhusnudun kepada Allah Setiap harinya Yang terlihat hanya senyuman Padahal Orang Saka limang Sapa? Ningali tatangi Eta seri Terus Padahal Orang sedih Jika tatangi gitu Nyak ngontrak Kan gitu Nyakat lagi hutang Tapi senyum Kan enak pak Hayong gitu Kan orang hirup Hayong terus senyum Kernaon Bogak mobil 10 Tapi pikiran rudet Kasih iksa Kan gitunya Jadi ternyata Kebahagiaan itu Bukan di harta Ternyata Kebahagiaan itu Bukan di jabatan Karena Ada orang yang hartawan Tapi ternyata Hidupnya susah Hidupnya selalu Tidak bahagia Ada orang yang Jabatannya tinggi Sampai gubernur Tapi akan kalah Dengan bapak yang hanya Duduk sila Disini ngaji Karena kebahagiaan itu Adalah Kekayaan itu Ada di hati Dan itu bukan Kata saya Kata Rasulullah Rasulullah bersabda Bukanlah Kekayaan itu Kata Rasulullah Adalah Dilihat dengan Harta Dan jabatan Tapi Wala kinal gina Tapi kekayaan Yang benar Kekayaan yang hakiki Adalah Gina un nafs Kaya hati Berarti Yang kedua adalah Selain husnudun Syukur Untuk kaya hati Harus syukur Ada dua Agar terbebas Dari jeratan nafsu Biar kita Tenang Pri Orang kan Hidupnya kayak gitu Tapi kan Mindset kita Senang apabila Kepangandaran Tapi memang ketika Kepangandaran kita senang Hanya habis uang Orang soleh Memang gak perlu Kepangandaran Untuk senang Hanya cukup Diam di kamar saja Dia bisa tenang Dan bisa senang hidupnya Dengan apa? Zikir saja kepada Allah Subhanallah Dengan mengucapkan Subhanallah saya Itu sudah merasa senang Bagi orang yang solehnya Keimannya sudah tinggi Tapi kan kadang Mindset kita Tidak seperti itu Sehingga kita bisa senangnya itu Hanya Kalau ke mall Belanja Kalau ke pantai Lari-lari Tapi kan itu Menghabiskan biaya Menghabiskan energi Senang sih Senang Hanya sesaat biasanya Tapi senang Abadi adalah Ketika dia Mensyukuri Apa yang dikasih oleh Allah Ukuran syukur Bagaimana agar bisa syukur Rasulullah memberikan Batasannya juga Agar kita bisa bersyukur Kata Rasulullah Unzuru ila man huwa asfala minkum Kalau kamu Ingin menjadi seorang hamba Yang selalu bersyukur pada Allah Maka mulai hari ini Lihatlah orang-orang yang ada Di bawah kita Maka Maka Ketika ada seseorang Punya Sepedah Sepedah Nage kumbang Nya kumbang Terus Osok mogok Margi Rantena Coplokan Tapi Ditinggali Jalmina Eh seri Terus Ayak Jalmina Nuka 2 Menganggung mobil Avanza Tapi Ditinggali wajah Nage Siganus Susah Ditinggali wajah Nate Kakak ditajungan Wesok Mobil Nate Padahal mogok Nate Tapi Sakalimana Ditajungan Nah Ternyata Orang ini Ada Keinginan Dalam hatinya Untuk mengganti Mobil dari Avanza Menjadi inova Hanya Uangnya Enggak cukup Maka Di hatinya Kan merasa kurang Ketika hati Merasa kurang Etak Tanu miskin Maka Miskin Kayama Dino hati Berarti Sebanyak Apapun Ketika hati Merasa Enggak cukup Miskin Ini kata Rasulullah Anubeng Harma Gak cukup Dipasian Nawan Oke Ya Nukumbang Nah Hanya Bisa senang Berarti Hatinya Sudah Melihat Kebawah Bisa Jadi Orang ini Bersyukur Ketika dia Mindsetnya Ya Allah Sakiyumah Untung Batur Rumah Dugikinkah Sampean Tos Dipunut Allah Diamputasi Dengan Kecelakaan Dengan Mungkin Apa Kejadian Tabrakan Dan Sebagai Ini Dia bersyukur Sakiyumah Nyesap Sepedah Masih Tiasa Gaduh Maka Maka Dia selalu Bersyukur Kenapa Melihat Kebawah Dia tidak Pernah Melirik Orang Keatas Karena Orang Diatas Itu Rizkinya Rizkiku Adalah Sekarang Itu Disebutnya Orang Yang Akan Bisa Mudah Bersyukur Maka Disebutnya Zuhud Jadi Zuhud Bukan Berarti Tidak Punya Mobil Orang Yang Memiliki Mobil Avanza Seperti Bapak Mungkin Punya Mobil Avanza Sukuri Saja Itu Jangan Melirik Keatas Kadang Napsu Itu Kan Suka Begitu Karena Melihatnya Keatas Napsu Itu Ketika Ibu Bapak Naik Mobil Avanza Ada Teman Alumni SD Atau Alumni MTS Atau SMP Dia Mobil Fortuner Atau Innova Hayang Itu Pak Itu Saya Bapak Saya 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 Akhirnya Rih Nabung Miskin Dia Tapi Ketika Bersyukur Walaupun Ada Mobil Yang Lebih Mewah Tapi Dia Tetap Bisa Selalu Tersenyum Kenapa Punya Mata Bisa Melihat Innova Punya Tapi Hatinya Bisa Ditundukan Hatinya Selalu Melihat Orang-orang Yang Ada Di Bawah Batur Masih Gaduh Motor Orang Manggis Gaduh Mobil Sake Masukur Ih Ini Bahagia Pak Ini Orang Orang Yang Paling Kaya Hanya Orang Terkaya Sedunia Sampai Sekarang Yang Enggak Akan Bisa Dikalahkan Rasulullah Maka Rasulullah Di mana Saja Selalu Senyum Karena Ukuran Kebahagiaan Rasul Bukan Tadi Harta Bukan Jabatan Tapi Ukuran Rasulullah Ketika Dia Menjadi Hamba Yang Selalu Bersyukur Buktinya Dia Selalu Tidak Pernah Lepas Untuk Meninggalkan Tahajud Karena Dia Menyampaikan Ke Aisyah Afalah Takun Abdan Sakuro Nah Entong Itu Abdi Menjadi Haban Syukur Kan Dicaram Aisyah Rasul Kan Rasul Pasti Asub Sorga Rasul Surat Al-Baqarah Ayat Satu Sampai Dua ratus Dalapan Genep Orang Alif Al-Mim Allahu Akbar Kan Gitu Nama Ayat Rokat Ayat Terakhir Tuh Ini Satu Tiga Juz Kurang Karena Al-Baqarah Memuat Dua juz Setengah Karena Setengahnya Ada di Surat Al-Imron Surat Ketiga Al-Imron Nah Kita Memang Napsu Itu Napsu Orang Solat Cepet Maka Pilih Pilih Imam Mun Imam Nalami Dicirian Jadwal Tarawih Kasabaraha Jadwal Katilu Mual Masjid Napsu Puntan Nama Mau Tidak Mau Itu Napsu Yang Mengengkang Kita Sehingga Ibadah Itu Tidak Tidak Bebas Rasul Rasulullah Sudah Orang Orang Yang Benar Merdeka Rasulullah Orang Orang Yang Benar Merdeka Bukan Hanya Merdeka Jasmaninya Tapi Rohaninya Sudah Tidak Terbebani Apapun Matang Rasulullah Ketika Allahu Akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Kata Anas Bacaan Rasul Begitu Indah Dan Tidak Cepat Nyantai Nyanyantai Bacaan Tamat Bayangkin Orang Jigana Maca Surat Al-Baqarah Sampai Tamat Cangkel Jigana Kesel Ningal Imam Wah Bo-bo-ro'ah Untung Nanti Orang Tidak Apal Untung Nanti Dalam Apal Mual Enu Wisa Mual Enu Wantun Lantaran Tadi Kita Memang Iman Sedang Lemah Mau Tidak Mau Enggak Orang Ukurnya Masing-masing Ukuran Keimanan Kita Dalam Solat Ketika Solat Ingin Cepet Karena Ada WA Yang Sedang Menunggu Berarti Napsu Dunia Masih Ada Menjerat Kita Kita Tidak Bebas Tapi Ketika Dia Sudah Nyaman Dalam Ibadah Dari Lohor Ke Asar Tekarawas Masya Allah Diantos Antos Di Masjid Maghrib Isa Diantos Teras Di Masjid Kenapa Karena Sudah Nyaman Maka Ibadah Terbaik Adalah Ketika Ibadah Sudah Merasa Nyaman Dalam Ibadah Jadi Ibadah Anul Resmah Jika Bapak Atau Dede Pemuda Anul Nuju Main Gim Budak Main Gim Coba Anteng Bisan Pak Ku Anteng Anteng Main Gim Tidak Asar Tidak Rawas Ibadah Jika Budak Main Gim Jadi Ibadah Urang Jika Budak Main Gim Maksud Nen Ibadah Main Gim Bukan Tapi Durasinya Ketenangannya Pan Budak Waktu itu Tidak Terasa Tidak Lohor Kasar Allahuakbar Allahuakbar Wah Asar Padahal Tadinya Lohor Berarti Dia sedang Nyaman Dalam Main Gim Tidak 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 Budak Makan Budak Bebas Tidak Main Gim Tidak Allahuakbar Tidak 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 Rasa Dia tenang Dalam Permainannya Tidak Urang Sholat Kudu Jika Gitu Ketika Sholat Nyaman Salam Aduh Asa Berat Saumnya Rasulullah Masalah Ketika Mau meninggalkan Ramadan Dia Nangis Berat Rek Tinggalkan Ramadan Betah Kene Nusoleh Orang Huyong Gera Beres Ramadan Orang Huyong Gera Beres Huyong Meser Acuk Anyar Kita Akui Saja Mungkin Dulu Berarti Keimanan Ibu Meningka Jadi Yang pertama Adalah Husnudon Berbaik Sangka InsyaAllah Kita Akan Merdeka Dari Jeratan Nafsu Karena Setiap Apapun Ku Allah Dipasian Awan Syukur Dipasian Terdamang Iya Yang Terbaik Dipasian Kamiskinan Iya Terbaik Ada Orang Apal Ujian Dipasian Kamiskinan Ujian Dipasian Panjawat Ujian Dipasian Kakaian Tengar Rasa Ujian Padahal Ujian Rek Miskin Ujian Rek Damang Rek Terdamang Ujian Ujian Kernubeng Harma Daik Syukur Ujian Miskin Sabar Mual Ujian Sehat Rek Syukur Ditinggal Ujian Sabar Maka hidup Sabar Syukur Sabar Syukur Sabar Syukur Karena Dua-duanya Ternyata Ujian Hanya Mindset Kita Suka Dirubah Mindset Kita Selalu Dirubah Dengan Nafsu Sehingga Kita Merasa Tidak Tidak Bebas Hidup Itu Jadi Ada Dua Satu Lagi Terakhir Adalah Ridho Jadi Setelah Huznudzon Berbaik Sangka Pada Allah Kemudian Syukur Kepada Allah Dari Apa Yang Dikasih Maka Yang Ketiga Ridho Ini Ridho Sangat Terat Hubungnya Dengan Syukur Pak Jadi Syukur Dan Ridho Ini Kayak Gini Ketika Bapak Sekarang Menginginkan Sepuluh Misalkan Entah itu Sepuluh Hektar Sawah Itu mah Silahkan Berimajinasi Masing-masing Atau Sepuluh Mobil Atau Sepuluh Motor Pokoknya Ingin Sepuluh Ngadok Allah Ya Allah Mudah-mudahan Engkau Kabulkan Permintaan Saya Akhirnya Ditunggu Setelah Satu Tahun Yang Dikasih Empat Nah Orang Soleh Yang Dikasih Empat Dia Syukuri Yang Tidak Dikasih Enam Itu Diridokan Jadi Ridote Puas Anudipasihan Jeng Pasrah Jeng Ngaridokan Anudipasihan Atau Sudah Kita Miliki Tapi Oleh Allah Diambil Itu Rido Bukan Ihlas Sebagian Masyarakat Suka Salah Di Dalam Mengaplikasikan Bahasa Ihlas Pami Kan Sok Ayahnya Anu Nol Ngalayad Kanu Tidamang Ata Napi Nol Ngalayad Keluarga Dikantunkan Suamina Ngantunkan Terus Orang Teng Nasehatan Kaisrina Sing Ihlasnya Ini Salah Bahasa Islas Tidak Tepat Untuk Ini Harusnya Cing Ridote Margi Asana Si Ibu Gaduh Caroge Teras Dipundut Rido Itu Rido Bahasanya Rido Karena Rido Itu Dia Apa Istilahnya Menerima Kenyataan Apa Yang Dimiliki Oleh Allah Diambil Itu Rido Maka Hidup Ini Kita Ingin Mendapatkan Rido Allah Apa Maksudnya Hidup Ini Kita Agar Dapat Rido Allah Terus Kita Sholat Mudah-mudahan Allah Rido Karena Sholat Maksudnya Apa Karena Sebenarnya Allah Berharap Lebih Pada Kita Allah Berharap 100% Ibadah Kita Sempurna Maka Mudah-mudahan Allah Rido We Wiyos Tapi 80% Mudah-mudahan Allah Rido Kan Gitu Margi Ayat 20% Tapi Mudah-mudahan Allah Rido Mudah-mudahan Allah Rido Mudah-mudahan Allah Rido Bapak Berzakat Mudah-mudahan Dengan Zakat Ini Allah Rido Karena Allah Inginnya Maksimal Seperti Abdurrahman Bin Auf Abdurrahman Bin Auf Ketika Dapat Hasil Itu Semua Dikeluarkan Dia Tidak Pernah Berpikir Untuk Esok Gimana Kan Orang Memikir Jangankan Besok Satu Tahun Kemudian Sudah Disiapkan Investasi Kita Tapi Abdurrahman Bin Auf Investasinya Adalah Akhirat Dia Yakin Bahwa Allah Menjamin Rizkinya Jadi Ketika Dia Dapat Hasil Itu Semuanya Dipasrahkan Kepada Rasulullah Oleh Rasulullah Tidak Dipakai Karena Itu Barang Sodakoh Dan Rasulullah Tidak Mau Makan Uang Sodakoh Tapi Dipakai Untuk Membeli Alat Perang Diberikan Kepada Orang Fakir Miskin Jadi Itu Lumbung Itunya Di Rasulullah Karena Beliau Amanah Semua Percaya Diberikan Kepada Rasulullah Diberikan Oleh Rasulullah Diamanatkan Disampai Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Dari Delapan Asnap Ada Delapan Asnap Yang Diawali Dalam Surat Attaubah Itu Lil Fukoro Bagi Orang Fakir Itu Lebih Utama Wal Masakin Orang Miskin Dan Seterusnya Itu Sangat Amanah Sekali Jadi Tiga Tiga Poin Yang Mudah Mudahan Ketika Kita Bisa Mengamalkan Apapun Kejadian Entah Disini Ada Yang Pernah Putus Pasar Entah Disini Ada Yang Di PHK Entah Disini Ada Yang Dicerai Puntan Pokoknya Terima Saja Dan Senang Sajalah Karena Di Emutan Capek Di Emutan Mening Terima Saja Kenyataan Ridokin Tadi Syukuri Sakyumah Masih Untung Kan Gitu Kemarin Kita Ketabrak Misalkan Kita Ah Ridok Wih Ketabrak Dugikin Sampean Buntung Untung Temawat Gitu Kan Orang Untung Untung Kepada Allah Itu Lebih Enak Maka Nyaman Hidup Itu Tidak Pernah Ada Beban Maka Bapak Akan Nanti Melihat Ibu Akan Melihat Mungkin Ada Tetangga Ibu Yang Kayak Gitu Coba Lihat Di Wajah Kesenangan Itu Lampak Karena Wajah Adalah Cerminan Hati Coba Lihat Dia Selalu Senang Senyum Padahal Menurut kita Kalau kita Kondisi Seperti itu Ah Orang Sedih Tapi Bisa Gitu Karena Mindsetnya Sudah Bahagia Mindsetnya Sudah Dirubah Jadi Itu Tiga Yaitu Agar Kita Lepas Dari Jeratan Nafsu Adalah Husnudan Padallah Yang Kedua Adalah Syukur Yang Ketiga Adalah Ridho Atau Pada Numana Enggak Pada Ridho Terah Syukur Demikian Mudah Mudahan Petuah Rasulullah Dari Hadis Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Intak Kita Semua Sehingga Kita Menjadi Seorang Yang Kehidupan Seperti Rasulullah Minimal Seperti Rasulullah Yang Selalu Sudah Merasa Nyaman Hidup Itu Dan Merasa Bahagia Apapun Kondisinya Kenat Punya Tiga Hal Tadi Husnudan Ridho Syukur Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Kekurannya Mudah 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 Mewujudkan Semua Harapan Kita A Kukuli Hadha Was Taghurullah Ali Walaikum Rabbana Tina Fidun Ya Sana Wafil Akhir Wafil Benar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh